bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman temanku semuanya setelurku kabeh kita berjumpa lagi oke teman teman bisa lihat jadi sebelah kanan saya ini ini situ rawa cipondoh teman teman jadi ini di tempat sini di bagian eretan sebelah kiri ini adalah tempat yang paling cocok untuk para pemasar khususnya di daerah tangrang jadi tempat ini bebas untuk dibuka untuk pemasar kecuali di seberangnya itu teman teman gak boleh karena di seberang itu dibuat wisata oke baik teman teman dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mereview sebuah senapan angin pcp milik odgj dari tangrang ya jadi odgj itu memang sudah melalang buana di dunia perbedilan khususnya di daerah tangrang itu sekarang menjadi odgj teman teman jadi harap dimaklumin odgj itu sedang pakai baju hijau dia sedang merayap-rayap lewat sini pak takutnya ngejebur pak sini pak terus 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 baik pak jadi ini adalah senapan angin milik dia tadi teman teman yang barusan lewat oke mau saya review ya bagaimana sih soalnya gimana ya saya melihatnya itu geli teman teman senapanya itu kayaknya itu aduh gimana ya oke tak perlu panjang lebar langsung saja ini dia bentuk senapanya jadi jenis marauder dengan pipa wow ini pipanya titanium teman teman pipanya titanium dengan odgj nya 40 ya 40 ini 40 aduh saya mau mereview dari mana ya ini popornya tali sandangnya gripnya aduh triggernya ini dari gantungan baju teman teman oke ini terlanjur bikin konten teman teman jadi mau gak mau saya review nah begini jadi ini basicnya senapan PCP senapan angin PCP marauder pabrikan dari Bandung teman teman ya dulu pada eranya ini bagus teman teman dulu karena orangnya belinya ini batangan ya gak ada gak ada popornya sama ini cuman beli ini aja mesinnya aja di Talita Spot dulu gak tau jaman apa jadi ini panjang udah ceritanya ini senapan angin ini udah melalang buana dari tahun berapa ya pokoknya udah lama banget teman teman oke langsung saya review dari popor ini sangat secuil sekali mungkin ini dari bekas palet ya diambil cuma kurang lebih 8 cm persegi 8 x 10 cm popornya lalu dicuak cuak pakai cutter jadilah popor lalu karetnya ini pakai karet gak tau karet apa diiris-iris pakai cutter juga ditempelin disini nah teman teman nah ini di anu frame bagian bawah nah teman teman bisa dilihat ini aduh bajaringan apa-apa ya ini bajaringan apa jadi ini popor bawah ini terbuat dari bajaringan lalu gripnya ini dari bahan ulekan ulekan ini mutu mutunya istrinya itu mungkin kok ya gatel ini panjang gripnya cuma 5 cm teman teman bisa dilihat sangat pendek sekali ini homade alas buatan sendiri buatan dari si odgc tersebut untuk pelindung picunya ini sendok iya sendok jadi sendok sendok teman teman sendok gagang sendok dipatahin digeraji lalu dibengkokin ini unik teman teman lalu ke trigger nya teman 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 kalau bisa dilihat di zoom ini ini trigger nya terbuat dari besi gantungan atau besi hanger ya besi hanger cuma dibengkokin disininya dikaitin sama akrilik sedikit lalu dipengkokin jadi trigger alamak ini bisa dipakai apa enggak di senapan ini aduh itu saja teman teman enggak ada yang spesial dari komponen ini bener bener nao jubilah ini dari popor belakang sampai grip dari popor belakang sampai gripnya sampai trigger nya ini cuma ngambil barang-barang bekas yang ada di belakang rumah mungkin ya ini popornya popor sandulit ini ini popor kayu sampai sini doang terus karet terus baja ringan terus ulekan bini sendok terus hanger ini potongan hanger astagfirullah nah tali sandangnya ini bekas tali palet teman teman bekas tali palet ini kalau enggak salah ya tali palet dari artan nabil hunter ini merknya toto untuk pendudukan benangnya ini aduh pokoknya enggak karuan dah enggak layak nah spek dari senapan angin ini marauder untuk larasnya sudah menggunakan laras polos panjang 80 cm ya ini small game ya sudah menggunakan red dot ini kalau bukan ODGJ yang pakai enggak bakal bisa pakai teman teman susah banget sumpah susah banget enggak tahu kadang-kadang macet ini karuan kalau senapan saya sudah saya buang ini tapi enggak apa-apa pernah dilempar katanya senapan ini nah tapi enggak apa-apa teman-teman jangan dilihat dari bentuk fisiknya tapi kalau untuk dari kemampuannya senapan ini memang kualitas pabrikan dilihat dari tabungnya sudah menggunakan tabung titanium jadi sangat aman sekali dan keduanya itu sudah menggunakan chamber dural seri 7 sangat kokoh set lever modelnya set lever nya enggak ada bro untung ini enggak ada anunya aduh embuh lah embuh set lever nya enggak ada anunya makan rayap dari segi mesin ini senapan sangat jauh sekali jadi ini dulu belinya hanya mesinnya saja di talitas spot atau di siapa dulu siapa yang jual itu yang cantik itu ya itulah yang orangnya cantik itu orang bandung tapi kalau popornya ini enggak beli disana ya enggak mungkin kalau pengrajin senapan beli popor seperti ini amit-amit ya bang bayi saya dikasih juga enggak mau popor lagi gini mah apalagi triggernya ini oke ini senapan ODGJ yang sudah melalang buana ini sudah berjuta-juta hewan apalagi ikan bertonton ikan kalau enggak percaya tanyakan teman-teman sekitar oke kalau enggak nanti bertanya sama channelnya si raptor langit CS nya raptor langit 212 oke teman-teman cukup sekian video dari saya tidak panjang lebar karena ini saya juga bingung mau mereview apa cukup sekian dari saya ini dia mata pasarnya kaliber aman 4,5 mili cukup sekian video dari saya semoga teman-teman jangan meniru jadi karena ini enggak ada yang perlu ditiru yaudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati